Kepala Seksukawati Kemudian pihak kepolisian pun datang dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi di lokasi Sebelum dilaporkan disebutkan olehnya korban atas nama Sherlyn Ching Sey meninggalkan kamarnya untuk mengikuti meditasi di salah satu hotel Kemudian saat ia kembali yang bersangkutan merasa curiga karena posisi tasnya mengalami perubahan Sebelum melaporkan kejadian ini ke polis Seksukawati korban dikatakan sempat menanyakan hal ini ke pegawai pila Di sana tidak ada yang mengaku melakukan hal tersebut sehingga persiwa ini pun dilaporkan untuk mendapat penanganan lebih lanjut Setelah petugas melakukan penyelidikan akhirnya mengerucut kepada IPS yang sebelumnya sempat membersihkan kamar tersebut Ia pun diintrogasi terkait kasus ini dimana yang bersangkutan sempat mengelak Dengan pengakuannya tersebut IPS pun diamankan ke polis Seksukawati berikut dengan barang buktinya yang nanti akan digunakan untuk menyidikan Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!